Halo Sobat FFVE, bersama saya Spidey Gaming disini Kali ini kita akan melanjutkan storyline dari FFVE yaitu episode ke-18 Episode kali ini akan menjadi awal dari arc yang baru Dan bagaimana kelanjutan dari kisah Ren dan kawan-kawan dalam mencegah niat jahat dari para veritas yang ingin menghancurkan dunia lapis Untuk itu mari kita langsung ke storyline, selamat menikmati Dan saat ini mereka sudah tiba di benua Gronoa Sebuah benua yang hampir seluruh daratannya itu ditutupi oleh kabut hitam, Miasma Oke, dan Di scene kali ini kita akan mengetahui Apa itu 8 kristal yang jatuh dari langit di memori Vina Kemudian diketahui pula kalau dunia lapis itu ternyata adalah bagian dari dunia paladia Oke, jadi disini kita akan mendengarkan penjelasan dari Sakura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kita sudah tahu ya alasan mengapa para veritas ingin menghancurkan kedelapan kristal di dunia lapis Jadi ternyata kristal-kristal tersebut adalah segel untuk membuka dimensi, gerbang dimensi menuju dunia paladia Sehingga para veritas dapat kembali kepala dia dan membalaskan dendam mereka kepada pemimpin Aldor Nah, betul! Ini juga jadi satu misteri Oh, begitu ternyata ya Jadi seperti ada satu kecemburuan sosial gitu Agak absurd juga sih Tapi memang ada satu film kolosal yang kayak gitu juga sih Dia satu raja punya kayak general ya Lalu karena general ini terlalu hebat ya akhirnya raja ini membunuh si general Karena takut disaingin, waduh parah juga Wow, oke Oke, jadi dalam perjalanan mereka juga sambil mengelawan, mengalahkan para monster Jadi saya skip aja Jadi kita langsung ke dialog-dialog penting aja ya Karena kita masih banyak misteri yang akan terkuat di episode kali ini Sampai jumpa di episode kali ini Sampai jumpa di episode kali ini Si Jack mah cuma pinter gombal aja dia Yang beginian mah, masa bodoh ya Asik Selamat menikmati Jadi tinggal satu kristal lagi yang tersisa yaitu kristal kegelapan Sampai jumpa di episode kali ini Oh, jadi mereka sendiri belum tahu ya Nama dunia mereka itu apa Iya bener ya Oke, jadi ini kembali lagi trivia dari final fantasy 7 Kalau teman-teman ada main mungkin tahu ya Kalau kaum setra ini yang mencari tanah perjanjian itu akhirnya Mendarat di bumi, kemudian mereka akhirnya berbaur dengan para manusia dan airit sebenarnya belasteran antara manusia dan keturunan setra Nah ini kurang lebih sama ya Jadi mereka dari paladia dilemparkan ke dunia lapis yang akhirnya berbaur dengan manusia di lapis ini Ya betul sekali Karena udah 700 tahun kan sampai sekarang ya pastilah mereka sedikit banyak ada darah dari paladia Wow, cantik banget ya Keren, keren Sampai jumpa di video selanjutnya Oh, begitu ternyata Pantas dibilang perpustakaan ini Sudah ada ya Oh, begitu ternyata Begitu toh Jadi perlu ada kekuatan magic yang menahan gerbang dimensi itu Kalau kebanyakan ya sama kayak baterai Kalau charge-nya kebanyakan overload dia kan Bisa ya meledak lah kalau baterai Nah, jadi setiap 100 tahun sekali harus dilepaskan itu energy magicnya Baru diisi ulang, di charging ya Dicari yang ulang Oh, begitu ya Bisa 1 Dan 2 Hmm, oke Terima kasih telah menonton 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 Hmm Hmm Wow Tanpa basa-basi ya Hmm 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 Jadi ini adalah Trivia Kalau di Final Fantasy 7 Dia itu adalah Iris Kalau disini itu Rain Oh ini ibunya Rain Ini sebenarnya sekaligus Api cemburu, dendam Semua campur jadi satu Rasa benci Lapa Hmm Waduh Jadi ini adalah Kebenaran dibalik kematian Ibunya Rain Soalnya Rain selama ini mengira Kalau Regen lah yang membunuh ibunya Walaupun dia sebenarnya enggak Enggak Percaya itu juga Cuma ya Dia merasa itu kayak Mungkin Regen ini Jadi salah satu penyebab ibunya terbunuh Disitulah makanya dia agak Benci Dia benci banget sama bapaknya Apalagi Setelah kematian ibunya Regen cuma kasih tau Rain Terus pergi Sampai sekarang Enggak pernah ketemu lagi Terus pergi Terus pergi Terus pergi Terus pergi Terima kasih.